Intro Film dimulai ketika seorang atlet gulat kehilangan semangatnya Dia adalah gang urang Seorang pria yang merasa dirinya ada di titik paling rendah Huram selalu dikalahkan oleh teman dekatnya Dan kini mentor gulatnya yang sudah dia anggap seperti kakaknya sendiri meninggal dunia Hal itulah yang membuatnya sangat terpuruk Dan dia kehilangan semangat hidupnya Sementara itu Seorang wanita dengan kondisi yang serupa Berusaha keras untuk menggapai cita-citanya Dia adalah Lee Hyun Ji Seorang wanita yang sangat ingin menjadi reporter Tak peduli kapanpun dan dimanapun Dia selalu menyempatkan dirinya untuk belajar dan berlatih Sama seperti Huram Hyun Ji merasa dirinya ada di titik paling rendah Huram pergi ke kota Seoul Untuk menenangkan hati dan pikirannya Teman Huram yang ada di sana memberinya saran untuk bekerja Alih-alih mengurung diri di rumah Huram setuju Dan pada akhirnya dia bekerja di sebuah klub sebagai penjaga keamanan Di suatu malam Huram dan Hyo Ji bertemu di sebuah kedai Namun mereka hanya saling memperhatikan Bagaikan takdir Mereka dipertemukan kembali dalam kondisi yang tak terduga Di malam itu mereka saling menatap untuk pertama kalinya Dan Huram menyadari bahwa Hyun Ji Wanita yang dia lihat saat itu sangat cantik Kesokan harinya Hyun Ji menyiapkan dirinya untuk melakukan tes Di Akademi Penyiaran Berita Di sana dia bertemu dengan Seyong Putri dari teman ayahnya yang juga terobsesi untuk menjadi reporter Dan dia selalu lebih unggul darinya Hasil tesnya saat itu cukup bagus dan memuaskan Tidak seperti Hyun Ji yang nampaknya mulai gugup Dan pada akhirnya dia menyelesaikan tes itu dengan kekurangan Perbedaan kemampuan antara dia dan Seyong menciptakan jarak Hyun Ji selalu menghindari ajakan Seyong Karena dia tidak mau merasa rendah jika berada di dekatnya Walaupun selalu gagal Hyun Ji terus berusaha untuk tidak menyerah Dan dia selalu menyempatkan dirinya untuk belajar Bahkan di saat bekerja Hyun Ji pergi mengajar di siang hari Dan malamnya dia akan menjaga kedai hamburger Walaupun lelah Dia mengesampingkan hal itu demi cita-citanya Di malam itu Uram bertemu dengan kakaknya di sebuah kedai Kakaknya menyadari bahwa Uram sudah menyerah dengan ambisi dan keinginannya menjadi pegulat Kakaknya bercerita bahwa pelatih gulatnya saat ini sedang sakit Dan dia meminta Uram untuk menemuinya Karena mau bagaimanapun Dia tidak boleh memutus hubungan dengan orang yang sudah banyak membantunya selama ini Akan tetapi saat itu Uram belum siap untuk kembali ke dunia gulatnya Dan dia menolak untuk pergi Di malam itu Uram terlibat perkelahian dengan sekelompok orang atas perintah bosnya yang ada di klub Dia kehilangan arah dan melakukan hal yang seharusnya dia hindari Kesokan harinya Yunji pergi ke acara seminar untuk menambah wawasannya seputar berita dan penyiaran Acara seminar tersebut memberi ilmu dan gambaran baru kepada Yunji Terhadap dunia pekerjaan yang akan dia lalui nantinya Malamnya Uram diserang oleh sekelompok orang yang sebelumnya dia kalahkan Mereka marah dan menaruh dendam atas apa yang telah terjadi Uram menyesal karena dia telah menyalahgunakan kemampuannya Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya saat ini Di malam itu Uram pergi ke kedai tempat dimana Hyunji bekerja Dia tidak menyangka akan bertemu kembali dengan Hyunji Sosok wanita yang pernah dia temui sebelumnya Wajahnya tersipu malu ketika Hyunji mengikat rambut dan mulai mendekatinya Dengan gugup dia memesan double patty untuk penuh makan malamnya saat itu Hari berlalu dan Uram sudah mendapatkan pekerjaan barunya Dia mengantar koran di setiap pagi lalu bekerja di sebuah kedai hingga larut malam Di saat itulah Uram selalu menyempatkan dirinya untuk datang ke kedai Hyunji Bukan hanya karena double patty Dia datang ke sana untuk melihat sosok wanita yang nampaknya mulai dia sukai Di suatu malam Hyunji mengamati siaran berita dan mempelajarinya Acara yang dia amati saat itu bercerita tentang atlet gulat yang baru saja meninggal dunia Tokoh tersebut ternyata seorang juara nasional sekaligus mentor bagi generasi baru Dan salah satu anak didiknya adalah Uram Pihak keluarga yang ditinggalkan bercerita bahwa keinginan dia sebelum meninggal adalah melihat Uram menjadi juara Hyunji menyadari bahwa Uram yang diceritakan dalam cerita itu adalah pria yang sering datang ke kedainya Di malam itu Uram datang ke kedai dalam kondisi mabuk Dia masih belum bisa merelakan kepergian mentornya itu Hyunji ada di sana dan menyambutnya Namun sayangnya Uram tidak bisa memesan menu favoritnya Karena kedai itu kehabisan bahan utama Saat kembali, Uram tidak sengaja menabrak pintu dan hidungnya berdarah Hyunji datang membantunya Memberinya sapu tangan dan memastikan apakah Uram baik-baik saja atau tidak Pada akhirnya, mereka berdua pergi ke tempat lain untuk makan bersama Uram bercerita kenapa dia mabuk dan hal itu membuat Hyunji menyadari bahwa Uram sedang dalam kondisi yang terpuruk pasca kehilangan mentornya Dia menaruh sedikit simpati dan berusaha untuk menghibur Uram Mau bagaimanapun, Hyunji sendiri sedang dalam kondisi yang tidak baik Dia selalu gagal menggapah impiannya untuk menjadi seorang reporter Uram berkata suatu saat nanti Hyunji pasti akan berhasil karena dia sering melihatnya berusaha keras Pertemuan itu mendekatkan mereka berdua Uram dan Hyunji menyadari bahwa mereka sedang berada di titik terendah dalam menjalani kehidupan Sembari menikmati indahnya suasana kota Mereka berdua mengobrol Bercerita tentang keseharian dan bagaimana mereka menjalaninya Hyunji berkata bahwa dia iri kepada Uram yang setidaknya memiliki bakat untuk menggapah impiannya Hyunji merasa dirinya sangat gagal karena dia tidak mempunyai bakat yang akan membekalinya Uram tidak tahu harus menanggapi perkataan itu seperti apa Terlebih sebuah notifikasi muncul dan membuatnya gelisah Notif itu berisi peringatan bahwa acara memorial mentornya akan dilaksanakan dalam 2 hari ke depan Hyunji melihat notif itu dan dia menyadari bahwa Uram belum bisa menerima kenyataan tersebut Uram sendiri tidak yakin dengan perasaannya itu dan dia tidak tahu harus berbuat apa Hyunji mengajaknya untuk pergi ke acara tersebut Karena setidaknya itu adalah jalan terbaik untuk menghadapi permasalahannya Walaupun dirinya sedang dalam keadaan terpuruk Entah kenapa Hyunji tidak bisa mengabaikan Uram begitu saja Mungkin itu karena dia mulai menyukainya Sehari sebelum acara itu dilaksanakan Mereka berdua pergi ke kota di mana Uram berlatih selama ini Setibanya di tempat latihan Uram bertemu dengan kakaknya dan juga pelatihnya yang sangat dia hindari Saat itu terungkap bahwa sebelum meninggal Mentor Uram yang sangat dia kagumi itu menderita penyakit yang cukup serius Namun dia memaksakan dirinya untuk bertanding demi mendapatkan gelar kejuaraan Uram marah kepada pelatihnya Karena dia tidak menghentikan mentornya itu walau sudah tahu dia sedang sakit Pelatihnya berkata bahwa dia tidak tahu mentornya itu menderita penyakit serius Dia juga sudah memintanya untuk pensiun namun apa boleh buat Itu adalah jalan yang memang harus ditempu olehnya Pada akhirnya Uram tersadar bahwa selama ini dia salah mengira kepada pelatihnya Uram meminta maaf dan dia berusaha menerima kenyataan pahit itu Sepulangnya dari tempat latihan Kakak Uram mengejak Hyunji dan adiknya itu untuk makan bersama Dia mengira Uram memiliki hubungan spesial dengan Hyunji Dan dia terus saja menggoda mereka berdua Saat mengobrol Uram bercerita bahwa Hyunji akan menjadi seorang penyiar Dan dia percaya itu akan segera tercapai Hyunji tersentuh karena kini dia mendapat dukungan dari orang lain selain ayahnya Sore harinya Uram sangat berterima kasih kepada Hyunji Atas apa yang telah dia lakukan untuknya Hyunji memberinya saran untuk tidak stres Dan memintanya untuk tidak memaksakan diri Hyunji sadar bahwa dirinya belum cukup baik untuk memberinya saran seperti itu Namun setidaknya itu juga merupakan cara dia menjalani kehidupannya saat ini Pada akhirnya mereka berdua berjanji untuk menjadi sukses di masa yang akan datang Keesokan harinya acara memorial pun dilaksanakan Uram beserta teman-temannya hadir ke acara tersebut dan mereka memberikan penghormatan Kini Uram sudah bisa menerima kenyataan dan dia merelakan mentornya itu untuk pergi dengan tenang Di hari itu Uram membuat keputusan besar di mana dia memilih untuk kembali bergabung dengan tim gulatnya Hyunji turut berbahagia Dan dia meminta Uram untuk menempati janjinya Mereka berdua pun berpisah dan saling berjuang untuk menggapai cita-cita mereka Dengan semangat baru Hyunji menghadiri akademi penyiaran untuk belajar lebih banyak Hyunji berjuang bersama Seong dan kini mereka berteman baik Sementara itu Uram berlatih lebih keras dan pelatih sangat mendukungnya Berbagai turnamen akan segera diselenggarakan Dan dia diberi kesempatan untuk berpartisipasi Setelah banyak belajar dan berlatih Hyunji mengikuti ujian perekrutan di salah satu media televisi Sementara itu Uram sedang berjuang untuk meraih gelar kejuaraannya Nampaknya perjuangan mereka belum membuahkan hasil Uram kalah dan Hyunji tidak lulus dalam tesnya Walau demikian mereka tidak menyerah begitu saja dan terus berjuang tanpa mengenal lelah Di suatu kesempatan Hyunji melihat temannya Seong sudah lebih dulu menjadi seorang reporter Hal itu tidak membuatnya patah semangat Sebaliknya dia juga akan menghadiri interview di stasiun televisi yang berbeda Sementara itu Uram dan temannya yang menyandang juara bertahan Mengadakan pertandingan sahabat untuk memperingati satu tahun wafatnya mentor mereka Pertandingan tersebut disiarkan secara eksklusif Oleh salah satu media televisi yang secara kebetulan dibawakan oleh Seong Pertandingan ini murni karena persahabatan dan persaingan yang sehat Mereka tidak mengejar gelar Karena pertandingan tersebut berdasarkan hasrat dua orang pemuda yang sudah menjadi rival Di tengah-tengah pertandingan Hyunji datang dari Seoul untuk mendukungnya Uram yang melihatnya menjadi lebih bersemangat dan pada akhirnya dia memenangkan pertandingan tersebut Film ini berakhir ketika Hyunji berhasil menggapai cita-citanya untuk menjadi reporter Sementara Uram, dia melaksanakan wajib militernya dengan suka cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!